Partai Perindo melalui Gerakan Kasi Indonesia atau Gerkindo untuk membantu masyarakat miskin di NTT. Gerkindo berkesempatan membedar rumah seorang pendeta dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Ebenheiser Maulafa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, provinsi yang memiliki keindahan alam yang bisa mempesona setiap wisatawan yang datang. Sayangnya, keindahan alam NTT tidaklah seindah nasib warganya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, NTT berada di posisi ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Angka kemiskinan yang cukup tinggi ini menyasar semua kalangan di bumi lorosai tersebut. Bahkan, pemuka agama di NTT tak luput dari jeratan kemiskinan. Tak sedikit pula rumah-rumah ibadah di NTT dalam keadaan kondisi yang tak layak. Hal inilah yang mendorong Partai Perindo melalui Gerakan Kasi Indonesia atau Gerkindo untuk membantu masyarakat miskin di NTT. Gerkindo berkesempatan membedah rumah seorang pendeta atau pastori dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia atau GKRI Jemaat Ebenheiser Maulafa Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya bedah rumah pendeta, Gerkindo juga memantau program bedah gereja GKRI Jemaat Ebenheiser Maulafa Kupang yang dibangun pada bulan Mei lalu. Usai memantau pembangunan gereja di Kupang, Gerkindo akan kembali memberikan bantuan untuk tahap penyelesaian pembangunan. Program ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo untuk terus bermanfaat bagi umat Kristiani dan memberdayakan gereja. Jadi ini adalah kepedulian langsung dari Ketua Umum Partai Perindo, Pak Hari Tanu Sudibio untuk mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Saya sampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pak, oleh Partai Perindo. Kami merasa bangga bahwa Partai tidak hanya berpolitik tetapi Partai dapat melaksanakan amanah atau Partai dapat membuktikan bahwa Partai juga bisa membantu, bisa menolong. Sejak program bedah gereja diluncurkan bulan Mei lalu, DPP Gerkindo sudah membedah 4 gereja di berbagai daerah. Kedepan, Gerkindo memastikan bakal ada ratusan gereja di seluruh Indonesia yang akan direnovasi. TMA News melaporkan.